lima puluh ciri-ciri pengamal salawat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam salawat kepada Nabi Muhammad merupakan suatu amalan yang sangat luar biasa bagi umat muslim salawat juga adalah suatu bentuk ibadah dan bukanlah sesuatu yang diukur dalam jumlah atau ciri-ciri tertentu salawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam merupakan wujud cinta dan penghormatan kepada Rasulullah serta sebuah doa untuk mendapatkan syafaat dan di akhirat berikut ciri-ciri pengamal salawat dan ada pun beberapa sikap dan perbuatan yang bisa dijadikan pedoman 1. Kelas dalam niat dan amalannya 2. Rajin membaca salawat dalam berbagai kesempatan 3. Mengenal dan memahami kehidupan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam sebagai suri taulat 4. Meneladani ahlak dan budi pekerti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam 5. Berusaha mencontoh perilaku mulia Nabi dan kehidupan sehari-hari 6. Memperbanyak membaca Al-Quran 7. Sering berjikir kepada Allah SWT 8. Rajin melaksanakan sholat lima waktu dengan peneluk kesadaran 9. Menjauhi berlaku yang dilarang agama seperti demaksiat dan dosa 10. Menjaga kejujuran dan amanah dalam segala hal 11. Meningkatkan keimanan dan keyakinan kepada Allah SWT dan Rasulnya 12. Menjaga lidah dari berkata-kata buruk dan menyakiti orang lain 13. Memperbanyak kasbi subhanallah, tahmid alhamdulillah dan takbir Allahu Akbar 14. Rajin berinfat dan bersedekah untuk membantu sesama 15. Menghindari ria atau pamar dalam peripada 16. Berusaha untuk selan biasa memaafkan orang lain 17. Mencintai dan menghormati para ulama dan penuntut ilmu 18. Menjaga selaturahmi dan hubungan baik dengan keluarga dan tetangga 19. Membantu orang lain dalam kesulitan dan kebutuhan 20. Suka memberi nasihat yang baik dan menghindari kekerasan dalam berdakwah 21. Rajin berdoa untuk diri sendiri dan orang lain 20. Termaksud umat Islam secara umum 22. Memiliki rasa empati terhadap penderitaan orang lain dan berusaha membantu memkuranginya 23. Pembaca jikir pagi dan petang secara rutin 24. Menjaga kebersihan tubuh dan lingkungan sekitar 25. Tidak terlalu sibuk dengan urusan dunia sehingga mengabaikan ibadah dan kehidupan akhirat 26. Membantu meringantan beban orang tua, keluarga, atau orang-orang yang kebutuhan 27. Menghindari hasap atau irisan dan dengki terhadap kesuksesan orang lain 28. Berusaha untuk selalu memperbaiki diri dan meningkatkan kualitas hidup 29. Menjauhi perilaku sombong dan merendahkan orang lain 30. Rajin menghadiri majlis ilmu dan berpartisipasi dalam kegiatan keagamaan yang bermanfaat 31. Memuliakan tempat ibadah dan selalu menjaga kesucian masjid 32. Membaca Al-Quran dengan baik dan benar serta berusaha memahami maknanya 33. Menjaga amanah dengan tidak berhianat dalam berbagai hal 34. Rajin berpuasa sunnah dan beribadah di bulan-bulan yang dipundiakan dalam Islam 35. Tidak menghina, mengejek, atau mencela agama dan pemeluknya 36. Suka memberikan ujian dan kata-kata positif kepada orang lain 37. Tidak terburu-buru dalam menghabiskan keputusan penting Melainkan bertawakal kepada Allah 38. Berusaha menjadi orang yang jujur dan dapat dipercaya 39. Menjaga kesehatan tubuh dengan makan dan minum yang baik dan seimbang 40. Tidak suka berfoya-foya dalam menghabiskan harta 41. Berusaha untuk menjadi orang yang rendah hati dan menghargai apaik 42. Menghindari perkataan yang sia-sia dan tidak bermanfaat 43. Menjaga kehormatan dan keutamaan sesama muslim 44. Membantu menyelesaikan masalah dan konflik dengan cara yang baik dan damai 44. Rajin bersedekah dan membantu fakir miskin serta kalu duafa 45. Berusaha untuk selalu memberikan manfaat bagi lingkungan sekitar 45. Rajin bersedekah dan membantu fakir miskin serta kalung duafa 46. Berusaha untuk selalu memberikan manfaat bagi lingkungan sekitar 8. Bersyukur atas segala nikmat dan karunia yang diberikan Allah SWT 9. Mencintai alam dan nikuman serta menjaga kelestariannya 10. Menjauhi praktik-praktik dan hal-hal yang terkaitkan dengan keadilan Islam Berikut 50 ciri-ciri pengamal sholawat Nabi Muhammad SAW Namun saya ingatkan kembali bahwa ini hanyalah sebagian dari banyak ciri-ciri pengamal sholawat Nabi Muhammad Setiap muslim yang tulus menambahkan sholawat memiliki karakter dan perbuatan yang berbeda-beda Sesuai dengan kondisi dan situasi hidup masing-masing Yang terpenting adalah menghidupkan nilai-nilai kebaikan yang diajarkan oleh Rasulullah SAW Dalam setiap aspek kehidupan dan menjadikan sholawat sebagai wujud penghormatan dan cinta kepada beliau Semoga kita semua bisa menjadi pengamal sholawat yang tulus Dan mendapatkan syafaat dari Nabi Muhammad SAW Di akhirat mati Terima kasih